Oh nangis ceweknya temen-temen, aduh dia masuk di toilet cewek kong dia be panjat di atas Wow kaget sih gue, gue pikir anaknya baik loh ternyata di luar nurul Gue yakin amat 1x24 jam ketangkep pasti Hi everyone, I'm Mr. Kim, selamat datang kembali ke channel youtube aku By the way yang nonton gimana kabarnya hari ini, apakah dalam kondisi yang baik saja Atau maybe ada yang lagi sedih nih, lagi galau atau apapun itu Tetap semangat ya guys, don't give up Nah temen-temen, dalam dekatan ini kita akan membahas tentang kasusnya Leon Dozan Yang mana Leon Dozan ini diduga telah menganiaya pacarnya Waduh kok bisa kayak gitu sih Untuk lebih jelasnya langsung aja kita klik lebih dalam tentang apa yang terjadi dengan Leon Dozan Alright, untuk pertama kita akan kelahiran dulu dengan siapa Leon Dozan dan juga siapa pacarnya yang diduga menjadi korbannya Untuk informasi, Leon Dozan ini memiliki nama lengkap Muhammad Leon Rahman Dozan Yang lahir pada tanggal 27 Juli 1997 dan merupakan anak dari aktor senior Willy Dozan dan Petaria Sonata Mengenai pendidikannya nih, untuk putra Willy Dozan itu diketahui menempuh pendidikan di SMA Cenderawasi 1 Jakarta Dan berkuliah di Universitas Profesor Dr. Mustopo di jurusan S1 Ilmu Komunikasi Mungkin ada yang sangkatan dengan Leon Dozan, nanti bisa komen di kolom komentar Yang berbicara mengenai karir, ia mengawali karirnya dengan menjadi semifinalis di ajang Boys and Girls Teen Star pada tahun 2013 silam Selama 10 tahun berkarir, Leon terhitung baru mempintangi 4 film Di antaranya adalah Duel The Last Choice tahun 2014 Kemudian Love is Magic tahun 2021 Tari Kematian tahun 2023 Dan film Sasaeng 2023 Oke, by the way dari keempat film tadi ada gak sih yang pernah kalian tonton? Kena tinemik ya, Leon ini cukup aktif loh mempintangi serial televisi Kita sebut saja seperti Lopedia, Boy, Siapa Takut Jatuh Cinta, Hingga Dia Bukan Manusia Alright, itulah informasi mengenai Leon Dozan Dan kita akan lihat bagaimana informasi mengenai sang pacar yang diduga menjadi korbannya Pacar dari Leon ini bernama Rinoa Aurora Rinoa diketahui lahir pada tanggal 23 Juli tahun 2004 Berarti jarak usianya bersama dengan sang pacar kurang lebih 7 tahun ya Ada pun untuk profesi dari pacar Leon ini adalah sebagai seorang aktris Dia tercatat mempintangi si Duel The Series sebagai Yaloba Dan bukan itu saja Rinoa diketahui juga pernah nih menjadi putri Dirgantara Sulawesi Utara pada tahun 2020 Dan berbicara mengenai hubungannya bersama dengan Leon Rinoa diketahui telah berpacaran sejak akhir tahun 2022 Dan untuk kawan perkenalan mereka juga pernah diungkapkan oleh Leon di salah satu program televisi Pada saat itu, Leon mengatakan pertama kali mengenal Rinoa setelah menjadi juri Di salah satu ajang pencarian bakat tahun 2022 di Sulawesi Utara Seperti yang dikutip dari Youtube TransTV, Leon mengatakan Orang sulut, tomohon, artis juga Kebetulan ada kegiatan ngejuri di Sulawesi Utara Leon sempat viral di TikTok saat itu Dia gak follow Instagram Leon duluan Akhirnya Leon follow back Saat itu dengan antusias nih, Leon menceritakan dia juga membanggakan sosok sang kekasih Yaitu Rinoa Dia juga mengungkapkan harapannya untuk menikah 2 atau 3 tahun lagi Planning pengennya 2 atau 3 tahun lagi Yang sayang sama orang tua Yang setiap asinya Yang satu frekuensi sama Leon Bisa menjadi ibu yang baik buat anak-anak Begitulah bagaimana ungkap Leon ketika mengungkapkan kriteria pasangan idamannya Bahkan ibunya Leon itu juga sudah memberikan restu Dan berharap agar keduanya itu memiliki hubungan yang langgeng Betaria sendiri gak memaksa anaknya untuk yuk cepat nikah gak Tapi si putralah atau Leon yang ingin segera meminang sang kekasih Hal itu sudah diungkapkan Betaria dalam salah satu kesempatan di bulan Juni yang lalu Pada kali itu, Betaria mengatakan Dia atau Leon mah pengen cepat banget karena sayangnya sudah tua, pengen cucu Aku gak suruh cepat menikah, dianya sendiri yang mau Lebih lanjut, Betaria Sonata sudah setuju dengan pilih Leon yang ingin menikah dengan Rinoa Aurora Yang mengilai bahwa Rinoa adalah sosok perempuan yang baik Leon Dozan yang juga hadir disana bersama dengan kekasihnya itu Juga merespon ucapan ibunda soal ingin punya cucu Yang mengaku memang sudah merencanakan penikahannya dengan Rinoa Aurora Lantas, apa sih yang terjadi dengan Leon Dozan yang juga sang kekasih? Jadi guys, baru-baru ini, Leon itu diduga telah melakukan yang namanya kekerasan terhadap Rinoa Aurora Bahkan, berita dari Leon ini sempat final dan juga trending Dan diunggah oleh akun adpai underscore C1DX Agak gimana gitu ya nyebutin X ya Selain itu nih, di media sosial, beberapa foto dari Rinoa menunjukkan sejumlah lemar di kaki dan juga tangannya Dan teman-teman, langsung saja kita lihat beberapa unggahannya menunjukkan bahwa Rinoa mendapatkan kekerasan dari Leon Alright, dapat diperhatikan, ini ada foto yang pertama Jadi kita di sini dapat melihat ada lebam-lebam gitu ya Di paha dan juga di tangannya Terus teman-teman, berada juga sebuah foto yang menunjukkan seperti ini Dan dapat kita baca seperti apa pesannya Ini kita udah lari ke toilet karena taso takut sekali padia Kita mau telpon paham mama kong dia dusu Dia masuk di toilet cewek kong dia be panjat di atas Untuk mama cepetan angkat PC Jadi dia nggak bisa apa-apa Emang sih, aku nggak dapat paham banget dengan bahasa di sini gitu Tapi yang aku dapat simpulkan adalah Leon ini sampai manjat ke toilet cewek gitu ya kan Untuk mengejar pacarnya Itu sih yang dapat aku simpulkan teman-teman Cukup serem juga sih sampai dikejar gitu ya Sampai manjat loh Wow, dan di sini ada juga beredar sebuah video Dapat kita tonton ya videonya seperti apa Oh, nangis ceweknya teman-teman Aduh, dirangkul gitu ya Tapi rangkulnya bukan raku mesra nih Kata-kata terakhirnya kok gitu banget ya Wow, kayak kesannya nantangin jadinya Ya nggak sih teman-teman Bukan manas-manasin loh ini Tapi setelah kita mendengarkan bagaimana statementnya tadi Kayak nantangin banget gitu ya Nggak takut di penjara gitu Sampai ngatain polisi Seperti itu Wow Oke Dan coba kita baca ya Seperti apa komentar-komentar dari netizen Dari sini ambil pelajaran Kalau ujaran kebencian masih mulus Orto cewek suruh gerak buat laporan penganiayaan Terus kalau bisa suruh buruan nikah Biar ada yang jagain Karena rentan nyawa melayang Di bawah orang modal ngalur ngidul Cuma makan angin doang tanpa kepastian Adephumas underscore polri Mungkin anaknya mau lebih kenal bapak-bapak polisi Di komolisian terutama divisi rest cream Mau datang sendiri sungkan nih Jadi aniaya pacarnya Supaya dapat perhatian Mohon dipasilitasi pak akomodasinya Dan ucapan ultahnya Wow, kaget sih gue Gue pikir anaknya baik loh Ternyata di luar nurul Katanya mau nikahkan dia Kok malah gini Sumpah malah gue yang speechless gue Bener sih Tadi katanya kan mau nikah ya temen-temen ya Tapi kok gitu banget gitu sama pacarnya I don't know apa yang terjadi Tapi apapun masalahnya disini Kita itu gak bisa membenarkan yang namanya kekerasan Apalagi ada kata-katanya yang seperti menghina polisi Gitu ya kan dalam videonya tadi Itu gak bisa dibenarkan juga Lantas gimana nih Apakah untuk Leon Dozan sudah dilaporkan atau enggak Nah berdasarkan informasi yang aku dapatkan Untuk sang kekasih yang juga korban dari kasus ini Ternyata sudah melaporkan kasus dogaan penganiayaan Yang dilakukan kekasihnya ke Polda Metro Jaya Dikutip dari Merdeka.com Hal itu telah dibenarkan oleh Kabed Humas Polda Metro Jaya Yanni Kombes Pol Truno Yudo Wisnu Andiko Truno Yudo mengatakan Jadi benar kejadian tersebut sudah kami terima laporannya Tanggal 8 atas nama Aurora Namun demikian Truno Yudo belum dapat menjelaskan lebih lanjut terkait detail laporan itu Sebab kasusnya telah dilimpahkan ke Polda Metro Jakarta Pusat Atas lapor Mohamad Leon Rahman Dozan Secara terpisah di Rescrimsus Polda Metro Jaya Adi Sapri Simanjuntak Menyebut bahwa pihaknya juga turut-turun tangan Mengusut terkait viral video yang diduga Leon Dozan Yang menantang aparat kepolisian Adi Sapri mengatakan Sedang dalam penyelidikan petugas update cyber Di Rescrimsus PMJ Dan teman-teman tidak hanya itu saja Disini ada juga wakil ketua komisi 3 DPR Yaitu Ahmad Saroni Sudah memintakan Polri Generalistio Sigi Prabowo Untuk mengusut dugaan penganiaian yang dilakukan oleh putra Willy Dozan itu Melalui Instagramnya Beliau sudah mengunggah bagaimana foto-foto dari Leon Dozan Yang diduga melakukan penganiaian Dan juga mengunggah video Leon yang diduga menantang aparat kepolisian Dan di bagian caption nih Saroni mengatakan Bolehlah dikasih pelajaran Atlistio Sigi Prabowo Gue yakin amat 1x24 jam Ketangkep pasti Well teman-teman Jadi seperti itulah bagaimana kasus dari Leon Dozan Dan gimana nih berapa kalian mengenai kasus yang satu ini Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar Dan kita harapkan saja Semoga Leon Dozan mendapatkan hukuman setimpal Atas apa yang dilakukannya kepada sang kekasih Anyway cukup sih aneh untuk hari ini I'm sorry pamit Dan aku juga mohon maaf Jika ada kesalahan Begitu dalam ucapan Sikap dinakan and everything I'm sorry banget Dan mungkin ada kesalahan informasi Jangan suka-suka Nonton koneksi aku Dengan cara komen di kolom komentar See you next time Dan selamat beraktifitas Goodbye